Al-Fatihah Bapak-bapak, pejabat, pegawai, luar besar, pemerintah kota Batam Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Setiap kali disebut kata Wa'aqimus Salah Di ujungnya Wa'atuz Zakah Sejalan antara solat dengan zakat Maka kalau sudah didirikan tempat solat Masjid Maka mesti juga didirikan tempat zakat Yaitu Baitul Mal Bait rumah Mal harta Di uji kaki dengan solat Alhamdulillah Subuh tadi Kita solat berjamaah Di uji mata dengan tahajud Banyak di antara kita yang bangun malam tadi Di uji tangan Dan membantu orang Mengangkatkan barang Menolong orang sakit InsyaAllah Tapi ketika di uji kantong kita Disitulah baru kumat penyakit asli kita Pelit Pikir Kedekut Sempili Apa-apa lagi namanya Oleh sebab itu Ini adalah ujian Katanya Allah itu maha kuasa Pak Ustadz Kenapa main titip-titip ke kita pula Membantu orang susah Katanya dia hebat Tadi baru dibaca ayatnya Dia mau muji kita Kamu sabar apa tidak Loh kok Ustadz bilang sabar Sabar itu kan kalau orang sakit Sabar itu kan kalau ada kebakaran Sabar itu kan kalau ada kehilangan Siapa yang selamat dari penyakit syuh Dia lah orang yang beruntung Kalau kita buka dalam Quran terjemahannya Syuh pelit Bakhil pelit Tapi setelah saya buka Kamus Arab beda Antara bakhil sama syuh Payah cerita definisi Kita langsung cerita ke rumah makan aja lah Misalnya nanti siang kita ke rumah makan Habis sholat jumat Bertiga Saya Bapak Bapak Setelah makan Pas giliran bayar Saya panggil Dek nek hitung berapa Setelah dihitung 75 ribu pak Saya keluarkan duit 25 Nih Saya aja Itu bakhil namanya Orang yang hanya membayarkan dirinya saja Itu namanya bakhil Kalau yang satu lagi syuh namanya Yang syuh itu gimana modelnya Pas giliran bayar Dia pura-pura ke belakang Sakit pula Supaya Yang dia makan itu dibayarkan Orang lain Itu syuh Nanti kalau mau mengetes Habis jumat ini tengok lah Dia masuk Syuh apa Bakhil Kedua-dua ini tak baik Yang paling baik itu Kalau kita ada duit Kita bayar semua Atau kalau kita tidak Diajaknya Terima kasih lah Aku nanti aja Makan kita sendiri Nah Dalam hal ini Saya tak mau cerita zakat kambing Nanti berapi-api cerita masalah Kambing itu Sudah selesai Ada pertanyaan Maaf Pak Ustaz Satu pun kami tak berkambing Cerita masalah zakat Ontah Bila ada Bapak Ibu Punya ontah lima ekor Kambingnya satu Tak punya ontah Jika punya tanaman padi 520 kilogram Kalau dia pakai Tadah hujan Bayar 10% Kalau pakai irigasi Potong biaya operasional 5% Kami tak ada bertanam padi Pak Ustaz Kalau Bapak Ibu punya emas Nah emas itu dua Emas batangan Dan emas perhiasan Itu saja yang dizakati Ada pun emas parno Mas broto Itu tak ada zakat Mohon maaf Pak parno Semua Pak broto Emas batangan Kalau beratnya 85 gram Bapak Ada di rumah 85 gram Maka keluarkan 2,5% Begitu juga dengan Ibu Tapi kalau emasnya perhiasan Gelang Cincin Anting Rantai Ibu tuanya betul perhiasannya Semua ada Sampai gigi pun emas Nah emas Maka zakatnya Terbagi kepada dua Pendahap pertama Menurut jumhur Jumhur artinya Mayoritas ulama Zakatnya tidak ada Sampai beratnya 200 dinar Satu dinar itu Beratnya 4,25 gram Kali 200 850 gram Kalau Ibu punya Perhiasan Beratnya 850 gram Ada anting Sekilo kurang seonstengah Kalau pergi undangan Merah muka Saking beratnya Itu baru Dikenakan zakat Menurut Mayoritas ulama Tapi kalau Cincin Kecil-kecil Itu belum lagi Ada Zakatnya Tapi menurut Mazhab Hambali Berapapun beratnya Pulang dari sini Hitung lah Anting Anting gerang Lantai Subang Maka keluarkan Zakatnya Hitung semua Berapa gram Keluarkan zakatnya 2,5% Seumur hidup Sekali Tapi saya tengok Emasnya Kecil-kecil Semua Rupanya Di lemari Semua disimpan Nanti Pas undangan Hari Ahad Ke cara nikah Barulah dipakai Saya anjurkan Yang punya gelang Rantai Anting besar Jangan Dipakai Undangan Karena tak semua Kawan kita itu Punya Dan yang tak punya Tak apa-apa Yang masalah Sudahlah tak punya Dia ada sakit Jantungnya Menengok itu Cepatlah kita balik Bang Tak tak Ibu itu pula Sebentar-bentar Sebentar-bentar Gatal Bang Apa tak Pingsan Kawan Nah Lagi pula Ada pesan Kejahatan terjadi Bukan hanya Karena ada niat Dari pelakunya Tapi juga Karena ada Kesempatan Waspadalah Perampokan Pencurian Pemecahan Kaca Dengan macam-macam Motif Motor Mobil Oleh sebab itu Perhiasan ini Titipan Allah Subhanallah Pakai kecil-kecil Boleh Laki-laki Pakai emas Jangan Aku halalkan Emas Lagi perempuan Laki-laki Tak boleh Kenapa Laki-laki Tak boleh Pakai emas Pak Ustaz Pokoknya Tak boleh Kenapa Tak boleh Pak Ustaz Jangan Banyak Tanya Dulu Begitu Sekarang Barulah Diketahui Rupanya Dalam emas Itu ada Butiran-butiran Kecil Masuk Dia ke dalam Kulit Masuk Ke dalam Darah Dan Dia bisa Menyebabkan Penyakit Alzheimer Tua sebelum Masanya Masuk Ke dalam Lemah Lesu Mati Perempuan Kenapa Boleh Masuk Dia ke dalam Darah Dia keluar Lagi Melalui Menstruasi Makanya Kalau ada Laki-laki Yang menstruasi Pakailah Begitu juga Dengan sutra Sutra Itu haram Tak boleh Bagi Perempuan Tapi Bagi Laki-laki Haram Kenapa Sutra Tak boleh Pokoknya Sutra Tak boleh Dipakai Di dunia Karena Itu Pakaian Orang Di akhirat Di surga Dulu Begitu Jawabannya Setelah Diteliti Sekarang Rupanya Kalau Kita Pakai Sutra Itu Memicu Pertumbuhan Hormon Feminin Hormon Kita Ini Dua Satu Feminin Satu Maskulin Jadi Kalau Perempuan Pakai Sutra Bagus Itu Mendorong Pertumbuhan Hormon Feminin Yang Tomboy-tomboy Pakai Sutra Jadi Lembut Tapi Kalau Laki-laki Pakai Sutra Ini Bahaya Dulu Pas Pertama Masuk Kantor Wali Kota Manggil Tengah Sini Setelah Pakai Sutra Sini Itu Maka Tak boleh Pakai Sutra Maka Bapak Kalau Ada Baju Sutra Kasilah Ke Ibu Kalau Tak Bisa Potongannya Baju Laki-laki Gunting Halus Halus Jangan Sedekahkan Ke Orang Mengalir Dosanya Ini Penting Hanya Saja Kalau Berbaju Sutra Karena Dia Lunak Lentur Nampak Bentuk Kulit Buatlah Longgar Longgar Jadi Kami Terlalu Cepat Datang Jadi Lama Duduk Di Mobil Diparkir Saya Buka WA Kawan Saya Di Sebelah Ngomong Ustaz Kenapa Pakaian Pegawai Di Sini Sempit Sempit Saya Bilang Bukan Sempit Dulu Dia Waktu Menjahit Masih Kurus Jadi Kita Tak Boleh Suzon Jadi Selama Menjahit Agak Membesar Dia Sikit Itu Saja Tapi Tak Semua Saya Tilang Coba Tengok Itu Yang Masuk Dalam Kaca Itu Kan Bajunya Panjang Jadi Bajunya Mungkin Sempit Tapi Jilbabnya Panjang Sehingga Tak Nampak Ini Sempit Sampai Menjerit Pahak Saya Pergi Kemal Nampak Saya Celana Kecil Ujungnya Kecil Saya Tanya Ini Apa Ini Ini Namanya Lejing Ini Ini Untuk Anak Anak Apa Untuk Orang Dewasa Eh Bapak Jadul Ini Untuk Orang Dewasa Kenapa Kecil Betul Ini Karet Melar Biarpun Kecil Dia Bisa Menyampul Kaki Yang Sebesar Batang Kelapa Dokter Sudah Bolak Balik Ngasih Tahu Jangan Pakai Celana Sempit Berbahaya Bagi Kesehatan Orang Kita Tak Peduli Biar Sempit Asal Gaya Biar Sakit Asal Gaya Biar Sati Asal Gaya Mati Gaya Oleh sebab Itu Yang Sempit Sempit Balik Dari Sini Pergilah Ketukang Jahit Ditambah Agak 2-3 Senti Lagi Kasian Kita Banyak Laki Laki Yang Mungkin Istrinya Sedang Lama Tak Balik Ke Rumah Atau Dia Di Perantauan Meleleh Erliur Dia Menengok Orang Misalnya Sempit Kata Nabi Ada Yang Belum Kutengok Di Zaman Sekarang Zaman Aku Belum Kulihat Kata Nabi Tapi Nanti Di Akhir Zaman Kalian Menengok Nisa Un Perempuan Kasiatun Pakai Baju Ari Atun Tapi Pakai Baju Tapi Telanjang Tak Ada Guna Solat Kita Tak Ada Guna Pahala Puasa Kita Melayang Celana Sumpit Dipakai Orang Di Amerika Untuk Aerobik Di Ruang Tertutup Macam Ini Sampai Di Pekan Baru Dipakailah Di Pasar Pagi Banyak Tukang Ayam Salah Potong Menengok Mengengok Tukang Ayam Menengok Alhamdulillah Itu Tak Terjadi Di Batam Nah Pakaian Diatur Emas Diatur Begitulah Hebatnya Ah Ustaz Somad Pandai Ceramah Aja Itu Dia pakai Emas Putih Emas Putih Itu Emas Juga Kenapa Warnanya Menjadi Putih 80 Gram Emas 5 85 80% Emas 15% Perak 5% Nikel Karena Ada Nikel Itulah Dia merobah Menjadi Putih Jadi Ustaz Pakai Apa Ini Bukan Emas Ini Perak Perak Boleh Boleh Apa Dalam Nabi Pakai Cincin Perak Dalam Hadis Nabi Pakai Cincin Perak Diletakkannya Di Kelingking Sebelah Kanan Tulisannya Muhammad Rasulullah Tiga Baris Muhammad Rasulullah Sekaligus Sebagai cap Stempel Surat Karena Nabi Itu Tak Bisa Tanda Tangan Jadi Mana Surat Langsung Stempel Ini Bagus Bagi Bapak Kepala Badan Kepala Kantor Bagi Jangan Susah Ini Pak Surat Pak Jalan Lampu Merah Menjumpa Ini Pak Buka Kaca Mana Dia Kalau Bisa Dipermudah Kenapa Dibersulit Ini Stempel Diletakkan Di Dalam Kotak Kotak Di Dalam Lemari Lemarinya Dalam Kamar Kamarnya Di Dalam Komplek Komplek Dalam Kunci Hilang Ini Tentang Masalah Tapi Bagi Yang Sudah Punya Cincin Emas Kasilah Ke Ibu Supaya Bisa Dicairkannya Dibayarkannya Ke Zakat Zakat Kambing Tak Dibahas Zakat Tontah Tak Dibahas Zakat Apa Yang Perlu Dibahas Zakat Gaji Yang Disebut Dengan Zakat Profesi Berapa Batas Ambangnya Baru Kena Zakat Tupak Ustadz 85 gram Ingat 85 85 85 85 85 85 85 85 Jangan Sampai Keluar dari Ruangan Ini Berubah Jadi 58 Ingat Ingat Harga Harga Emas Harga Emas 500 Ribu Jadi Cara Menghitungnya 85 gram Kali 500 Sama Dengan 42 Juta 500 Bapak Ibu Yang Berpenghasilan 42 Juta 500 Setahun Maka Sudah Kena Zakat 2 Setengah Persen Saya Tidak Menyebut Gaji Tidak Saya Sebut Gaji Penghasilan Kenapa Ustadz Tersebut Gaji Ada Orang Gajinya 3 Juta Tapi Penghasilannya 10 Juta Uang Dululah Uang Tunjangan Ini Bukan Cuman Uang Tunjang Uang Sikut Uang Tanduk Uang Sipak Uang Sundul Jadi Kalau Mau Bayar Zakat Hitung Itu Semua Saya Dikasih Air Minum Karena Diduga Suara Tinggi Karena Belum Dapat Air Agak Turun Saya Sudah Minum Tadi Di Bawah Nah Oleh Sebab Itu Hitung Lah 85 Gram Kali 500 1 Gram 42 500 Bayarnya Setahun Kali Apa Sebulan Sekali Pak Ustadz Bagi 12 42 500 Bagi 12 3 6 3 600 Bagi Bapak Ibu Yang Berpenghasilan Sebulan 3 6 Sudah Kena Ambang Bakak Andai Dibuat Ada Detektor Yang Berpenghasilan 3 6 Berbunyi Kena Saya Pak Ustadz Sebulan 4 Juta Berapa Zakat Saya Setiap Sejuta 25 25 25 25 25 25 Maka 100 Ribu Saya Sebulan 10 Juta Pak Ustadz 250 Ribu Hitung Sendiri Kalau di Kabupaten Siak Provinsi Riau Itu Zakatnya Langsung Potong Atas 12 Kabupaten Kami Kami Di Daratan Itu Yang Paling Tinggi Zakat Kabupaten Siak Tahun 2015 10 M Bukan 10 M 10 Milyar Jadi Saya Waktu Diendang Ke Aceh Baru pulang Saya Dari Aceh Selama Sampaikanlah Aceh Adalah Kerajaan Islam Di Masa Lalu Kami Pun Diriau Juga Kerajaan Melayu Islam Tak Melayu Hilang Di Bumi Kerajaan Siak Seri Indrapura Tempat Kami Zakat Kami Satu Tahun 10 Milyar Kata Saya Bangga Saya Selesai Itu Kami Pun Acara Makan Datang Bapak Angkat Tangan Ustaz Berapa Tadi Di Riau Di Kabupaten Siak 10 M Kami Di Aceh Barat Ini 15 Milyar Ustaz Pelajaran Buat Saya Akan Datang Sebelum Ceramah Ditanya Dulu Baik Baik Kalian Berapa Kalau Kata Dia 12 Awak Diam Tapi Kalau Kata Dia Kami Baru Satu Milyar Barulah Digask Kami Itu Pelajaran Penting Pengalaman Adalah Guru Yang Paling Berharga Sampai Sekarang Saya ingat Rasanya Malu Tunduk Nah Kenapa Bisa Karena Tak Selesai Ceramah Ceramah Khutbah Khutbah Ustaz Di atas Member Hari Jumat Bayarlah Zakat Siapa yang Tak Bayar Zakat Maka Iman Tak Sempurna Orang Bukan Dengar Dia Khutbah Berapi Api Ustaz Di atas Dia Api Api Di bawah Tapi Kalau Sudah Potong Atas Namanya Seluruh Pegawai PNS Potong Atas Tapi Kita Mesti Menjelaskan Dengan Baik Kalau Tidak Nanti Dianggap Orang Islam Islam Agama Kejam Agama Sudahlah Potong Atas Potong Bawah Potong Bawah Maksudnya Sunan Potong Atas Maksudnya Potong Zakat Itu Bukan Potong Atas Bukan Bupati Itu Kejam Bukan Gubernur Itu Kejam Ini Memang Kewajiban Agama Kami Kami Teledor Sekarang Sudah Ada Namanya Bas Nas Badan Amil Zakat Nasional Kalau Sudah Ada Potongan Alhamdulillah Kalau Tak Ada Hitung Sendiri Bayar Sendiri Storkan Sendiri Bisa Sendiri Makanya Nanti Saya Tausiyah Hanya 30 Menit Saja Ustaz Somad 30 Menit Tausiyah Selepas Itu Kita Buka Tanya Jawab Berkait Zakat Salat Puasa Haji Zikir Haid Nipas Wiladah Macam Macam Tapi Saya Hanya Bisa Menjawab Pertanyaan Disampaikan Dengan Dua Cara Pertama Dengan Cara Tulisan Kertas Yang Kedua Dengan Mikrofon Ada Dengan Cara Tatapan Mata Ada Jamaah Mau Menguji Bisa Ustaz Telepati Saya Belum Bisa Lagi Ada Kertas Ibu Sobek Itu Kotak Tulislah Ini ada Pertanyaan Pak Ustaz Saya Pak Ustaz Sebulan Empat Juta Berapa Seratus Ribu Langsung Seratus Ribu Seratus Ribu Seratus Ribu Seratus Ribu Saya Saya Nunggu Setahun Sajalah Pak Ustaz Setahun Berapa Sejuta Dua Ratus Mana Yang Lebih Baik Sebulan Apa Setahun Agus Sebulan Kan Sama Sama Saja Sebulan Seratus Ribu Setahun Seratus Apa Bedanya Bedanya Kalau Seratus Setannya Lain Kalau Seratus Ribu Seratus Ribu Seratus Ribu Tapi Kalau Sudah Sejuta Dua Ratus Datang Kawan Bertanya Mau Kemana Friend Mau Bayar Zakat Kebas Nas Berapa Sejuta Dua Ratus Berapa Sejuta Dua Ratus Samsung Baru Sejuta Setengah Kalau Yang Bebisi Ini Setan Jin Bisa Kita Baca Ayat Kursi Allah Allah Ini Yang Berbisi Ini Kawan Kita Kita Baca Ayat Kursi Hapal Di Hari Kita Lagi Tapi Boleh Juga Coba Coba Karena Nanti Ibu Bapak Itu Pas Mau Bayar Zakat Mulai Menghalang Halangi Ayolah Kita Kemal Zakat Nanti Ajalah Coba Bacakan Ayat Kursi Mudah Mudah Terbakar Insya Allah nah oleh sebab itu bayarkanlah ngomong-ngomong yang ceramah nih udah bayar zakat belum saya bayar zakatnya 10 hari menjelang Ramadan tiga manfaat kalau kita zakat sebelum Ramadan pertama mudah ingatnya asal mau sampai Ramadan ingat kita kalau di bulan lain kita lupa karena kalender kita ber 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 lupa kita tapi kalau kita buat sebelum Ramadan yang kedua bulan itu bulan mulia rajab sahban Ramadan yang ketiga banyak orang susah menggali parit pembantu rumah tangga dia kerja berat tak bisa dia makan kalau dia nanti bekerja dia tak bisa puasa tapi begitu kita kasih zakat kita terbantulah dia nanti di Ramadan dia cuti agak setengah bulan atau sebulan dia bisa istirahat puasa kita puasa pula dia itu menolong dia itu baiknya bagi bapak ibu yang sudah berzakat Alhamdulillah yang sudah mulai istiqamah yang belum juga lagi na'uzubillah sudah ceramah tak juga mau innalillah nah ini tentang masalah zakat saya bukan menakut-nakuti tidak ada kawan saya pengurus zakat satu hari pergilah mereka mau menagih zakat ke rumah orang kaya Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam ini nampaknya rumah Pak Haji besar hebat Pak Haji ini rumah besar mobil besar kebun besar bini besar jadi menurut hitung-hitungan kami Pak Haji ini nampaknya kalau cuma 42 juta setahun Pak Haji udah lebih jadi kami sebagai anggota bus mau menyelamatkan Pak Haji jadi berapa yang bisa di zakati mau kami bawalah pulang untuk menorong orang susah Pak Haji kata Pak Haji tadi saya bukan tak mau berzakat tapi kalian tengok sendiri lah utang fortune belum lunas rumah saya di Citralen 5M belum lagi itu yang kalian tengok itu Pak Haji Eurosport itu sikit lagi agak tiga tahun lagi nah mereka senyum banyak kawan-kawan dari bus tadi pulang ya lah Pak Haji kalau gitu kami permisi baiklah Assalamualaikum Waalaikumsalam pulang Alhamdulillah berapa bulan setelah itu dari kejauhan nampak Pak Haji datang eh tengok Pak Haji yang kemana dia Alhamdulillah Alhamdulillah dibukakan Allah pintu hidayah untuk dia bayar zakat disambutlah duduk sini ada bisa kami bantu Pak begini ada zakat kalian tuntuk saya begitu cepat Allah mengambil saya tak mau sebut nama dan daerah menjaga kode etik jurnalistik tapi kalau mau data lengkapnya nanti lagi saya kasih hubungi 08 1365 055 903 bisa kita bicara empat mata Pak Ustadz jangankan empat tiga pun bisa apa masalahnya tentang masalah zakat ini nah bayarlah saya husnuzon nih ini saya husnuzon masalah duit kita bisa nengok wajah kadang ada orang ni wajah jelek hitam duit banyak putih ganteng buka kantong 2000 pera saya husnuzon bapak-bapak nih 100 juta tak kemana ditengok dari cahaya matanya nampaknya 100 juta tertulis disini nampak 100 juta yang punya 100 juta itu zakatnya 2,5% 2,5 juta 100 juta 2,5 juta kalau tak kami keluarkan Pak Ustadz tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba sakit saja lutut nih dibawa ke tukang kusuk makin sakit ditusukkan itu pakai jarum-jarum pantol itu apa namanya itu aku pungtur jangankan jarum pantol paku payung pun tak hilang eh makin sakit apalah ini kata kawan baguslah kau pergi ke Singapura cek di sana sampai ke Singapura nih cek apa kata dokter Cina dibawanya martil kecil aja kokoh ayah lapuklah lama pakai upahnya lutut nih sakit sudah lama betul sudah dipakai jadi gimana tenang kata dia semua ada mas solusinya udah ada kami importkan dari besi sebelah kiri empat puluh sebelah kanan empat puluh ongkos pasang 20 pas ratus duit apa namanya itu itulah duit hantu dimakan setan jadi jangan sampai duit itu hanya numpang lewat saja di rekening kita sehingga ketika kita mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ayau malayam fa'o malun tak ada gunanya mal mal terjemahan indonesianya harta mal bahasa Arabnya artinya miring miring mal artinya miring dalam bahasa Inggrisnya mall kenapa mall itu disebut miring ada masjid ada mall ke mana hati kita miring ke mall itu maka disebutnya mall miring hati kita ke situ nah nanti kalau kita mati harta yang selalu kita miring-miring maakal tapaaf naik tayang kau lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak ditengok lama jadi ustaz banyak yang curhat saya menengok pemakaman di al-madinah al-munawwarah di bakik nampak saya lubang kubur bakik saya dua tahun di Maroko kuliah nampak saya pemakaman di Maroko tak dalam segini aja beton kiri kanan muka belakang masukkan tak ditimbun tutup dari atas setelah kering ambil tengkoraknya tutulkan ganti jenazah baru jadi efisien tak perlu banyak-banyak pemakaman ini perlu kalau mau diterapkan di Batam bisa juga belum pernah mata saya menengok mobil masuk liang lahat lagi entah di tempat kita ini banyak tanah kosong duit banyak tapi belum pernah lagi menengok kendaraan masuk liang lahat ibu ini saya kasih tahu bocoran sedikit kalau ibu kerja pontang panting pergi pagi pelang putang berang pingat panting tulang lintang pukang tunggang berhasil mengumpulkan duit satu m satu miliar tabungan emas perak tanah semua duit ibu satu m yang meninggal ibu maka bapak mendapat seperempat kalau ada anak kalau tak ada anak walakum nispuma tarakaan wajukum suami dapat setengah satu miliar duit ibu 500 juta punya suami kalau sudah 500 di tangan sebelah kanan aja yang menangis itu sebelah kiri mana yang mau dipinang bulan depan tapi jangan pula gara-gara ceramah ustad ni balik tak lagi mesra bawaan ibu itu memarah aja bo mana teh manis buat aja sendiri rupanya itu yang kau hintai-hintai rekeningku selama ini baru tahu aku dibocorkan ustad somat tadi rupanya setelah untuk kau rupanya jangan saya tak ingin ustad itu datang merusak kemesraan antara kita Pak Wali jangan undang ustad ini hancur rumah tangga kami gara-gara dia siapa yang ceramah itu tadi rusak kemesraan tak ada lagi senyum ustad apa namanya entahlah kurus-kurus tinggi dihantar siapa nama nama saya Abdus Somat mudah mengingat nama saya ada dalam Quran Allahus Somat apa cerita dia tadi tentang zakat ujung-ujungnya ah somat zakat jangan dibalik pula ustad apa ustad zakat membahasku Allahu ahad nah hitunglah sendiri bayarlah sendiri nanti kita akan ditanya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu hafal semua ayatnya la tusalunna yawma izin anin na'im semua nikmat itu akan ditanya Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak orang hidup sampai tak sempat menikmati hidup berapa banyak orang yang sibuk cari makan sampai tak sempat makan Hai ini Ibu Bapak sudah kacau ini sakitnya mah usus kenapa nyerang makan saya sibuk sibuk apa sibuk cari makan sampai tak sempat makan hati-hati hidup ini singkat jangan-jangan dari mulai lahir sampai mati potong masa akil balik pendek kata orang hidup ini cuman 24 jam dibagi 2 siang 12 malam 12 24 jam dibagi 2 dibagi pula lagi 3 8 jam kerja masuk jam 8 pagi pulang jam 4 sore habis itu tidur 8 jam katanya kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L lemah letih lesu letoi loyolung lain 8 tidur 8 kerja habis tinggal 8 jam lagi kemana yang 8 ini Twitter BBM WhatsApp browsing launching mancing tinggal 2 jam lagi apa ini utaran Mahabrata apa yang mau dibawa menghadap Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah di kantor saya tengok ada surat Yasin jadi sebelum saya datang Bapak Ibu baca Yasin Alhamdulillah setiap Jumat pagi itulah yang dibawa menghadap Allah Yasin tapi kadang baca Yasin ramai-ramai ini tak pula semua baca ada yang baca tujung-ujungnya ada tak bersuara sama sekali baca bismillahirrahmanirrahim Yasin wal quranil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim membaca Yasin kenapa musti Yasin dibaca karena disitu ada ayat mengatakan kita tak bisa membela diri Bapak Ibu semua hafal al-yawma nakhtimu ala mulut terkunci kenapa mulut terkunci karena mulutnya yang paling pandai membela diri banyak orang Melayu pandai bersilat sekarang tak pandai bersilat bersilat lidah pandai siapa yang jadi saksi kaki bersaksi mulut terkunci tangan bicara kaki bersaksi bimakanu yaksibun mana bisa kita hidup lagi Pak Ustadz Ustadz kan akan mati dimakan cecing tanah ya tahu saya dari tanah balik